baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat semangat siang semangat ya teman-teman sekalian perkenalkan lastech channel juga akan kembali minggu darah jangan bosan ya jangan lastech terkait dengan membuat situs ya pada Google ya yang sudah disiapkan oleh Google teman-teman teman-teman sekalian saya menyampaikan ini kepada teman-teman khususnya buat bapak ibu guru yang majar karena paling penting saya tes itu untuk membuat salah satu portfolio nya guru dan siswa sehingga bapak ibu guru juga pada saat memberikan penjelasan materi siswa yang tadinya dikumpulkan ya bapak ibu tinggal mengarahkan siswa untuk mengumpulkan lewat site testnya bapak ibu sekalian nah yang utama pertama adalah bapak ibu harus memiliki akun Gmail ya yang kalau di SMP Negeri Satu Banda sudah memiliki j-suite for education thank you for Google nah kita akan buka pada apa namanya browser yang saya punya ya sudah kita punya Gmail nya dan didalamnya itu sudah ada yang ini beberapa aplikasi kemudian teman-teman sekalian kita pilih drive ya drive dulu dan kita rancang kita punya sites ya Google sites yaitu dari pada drive saya drive saya misalnya ya kita buat dulu salah satu folder baru yang folder namanya portofolio portofolio nah ipa kelas 9 kita buat jadi jangan khawatir teman-teman sekalian di Gmail biasa juga ada semua sama saja cuman salah satu keunggulan dari j-suite for education itu adalah memiliki drive saya dan drive bersama itu aja dan banyak aplikasi yang ada pada j-suite for education yang disampaikan oleh diberikan oleh junior sekali lagi selamat dan terima kasih buat Google yang sudah mempercayakan SMP Negeri Satu Banda tergabung dalam Google for Education ya kita punya drive ya yang sudah ada yang tadi baru dibuat portofolio tipe 9 yang ini supaya cantik drive foldernya cantik maka kita berikan warnanya dengan warna hijau nah masih kosong teman-teman sekalian di dalam drive ini teman-teman tinggal membeli baru terus kita pilih lainnya disini ada Google sites sites ya tulisannya Google sites oke kita pilih dia kemudian teman-teman sekalian terbuka Google sites kita yang tanpa judul ya oke ini kita next kalau pertama kali kita mau baru 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 buka kita next aja atau gitu aja nah halaman yang pertama ini adalah halaman ya kita jalan makan dulu dengan halaman ini dan ya kita lapan makan dulu halaman ini dengan halaman portofolio kelas 9 saya ya oke kita klik keluar disini sudah muncul disini teman-teman sekalian supaya lebih enak kita tambahkan logo ya kita cari logo kita kita upload logo ya terserah mau upload logo atau mau upload foto dua terserah ya 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 supaya lebih menarik kita upload kita punya logo ya logonya berupa apa kita cari logonya ya kita logo upload saya logonya misalnya logo itu demikian teman-teman sekalian misalnya saja contoh saja ya iya oke sudah sudah tampil logonya oke ya kemudian supaya cantik lagi kita gantikan dulu ya halaman ini dengan foto yang kita inginkan ini ya kita hapus saja buang saja sepi lebih tertarik gitu ya oke kita ubah gambarnya kita upload fotonya kita ngambil fotonya dari mana terserah contoh sekalian saya ngambil foto anda oke jelas bahan-bahan yang harus dia mau di di masukkan dalam site kita sudah kumpulkan bersama oke ya dia sedang menyesuaikan agar mudah dibaca oke sudah kalau ya agak gelap kita klik lagi gini ya oke spek terang nah oke sudah satu halamannya kemudian nah disini tulisannya masih berwarna putih ya kita lakukan dengan setelan nah kita gantikan warnanya menjadi warna putih atau kita gantikan dengan warna hitam ya supaya kelihatan oke saya ya teman-teman sekalian ini inilah halaman pertama kemudian kita buat dulu temanya oke ini temanya kita buat temanya itu seperti apa ya kita pilih aja misalnya inilah atau ini supaya tulisannya berubah menjadi tulisan warna gitu ya nah kalau kita pilih ini tulisannya akan jadi gitu ya kalau kita pilih ini tulisannya akan jadi demikian nah kita pilih aja dengan warna ini supaya tulisannya manis buka sewarna kuning juga terserah hijau juga terserah mau ganti warna juga terserah ya ya kita gantikan warnanya dengan warna teruskan ya terserah oke oke selesai teman-teman sekalian nantinya akan berubah nanti sementara satu oke kita buat halaman ya kemudian kita buat halaman ini halaman pertama ya kita buat halaman dulu halamannya adalah halaman satu ini halaman depan gitu ya halaman muka gitu ya kita gantikan lagi halaman muka tapi jangan ada halaman mukanya kita ganti lagi dengan gantikan ya dengan home misalnya supaya lebih keren home home oke selesai oke kemudian ya ini halaman depannya ya kemudian kita tambahkan lagi halamannya ya mau buat halaman terkait dengan setelah home kita buat halaman lagi dengan kita tambahkan disini dengan halamannya misalnya visi sekolah dulu ya visi misi ya sekolah sekolah seleksi nah ya sudah kan ada home ada visi misi sekolah ini visi misi sekolah ya kita hapusai visi misi ini home gambarnya masih tetap jika kita mengklik visi juga gambarnya masih tetap nah kita ganti gambar disini ya supaya kelihatan berbeda kita ganti lagi upload lagi gambarnya ya kita ganti dengan gambar saya misalnya ya oke iya nah ini kita gantikan gambar di visi misi sekolah dengan gambar apa saja terserah oke nah karena terlalu terang kita ya jika saya klik on buat gambar lain kita klik visi gambar lain artinya itu ini adalah gambar di halaman di sisi kita oke kita tambah lagi dengan halaman berikutnya ya oke tambah lagi dengan halaman berikutnya misalnya jadwal ya oke kita ada jadulnya ya kita notice ini jadul kan ya ini jadul sini jadul sini jangan pilih pemandangan masih sama kan jadulnya nah kita ganti lagi gambarnya dengan upload gambar supaya gambarnya itu lebih menarik ini ya kita ganti lagi dengan gambarnya yang jadul ya ini halaman yang ketiga oke teman-teman sekalian lagi membaca oke agak gelap ya kita terangin oke sudah tiga halaman ya nah sekarang kita buat lagi halaman berikutnya ya halaman kelas 9 ya nah tugas misalnya oke tugas kelas 9 oke ini hapus lagi misalkan ini kan sama kan ini kan dengan visi yang tadi kan ini nah kita gantikan ya oke kita gantikan dengan tugasnya terserah ya itu aja ya misalnya cari gambar yang sesuai dengan Ciroda teman-teman sekalian ya kemudian ee sudah ya tugas sudah jadul sudah ya visi sudah ya ini juga sudah nah di dalam tugas kelas ini ada kita jadikan dengan beberapa sub-kelas ya kita tambahkan disini ya ada titik tiga disini ya kita klik titik tiganya ya kita tambah sub-halaman nah di dalamnya ada kelas 9 A saya oke ini sudah kita tambah lagi dengan kelas 9 D dan apa lagi sesuaikan ya pertama dengan kelas 9 C oke sudah ada kan perbedaan ini di dalamnya ini sudah ada gitu ya ini juga sekelas di dalamnya sudah ada kelas 9 A ya terus 9 B 9 C ini langkah pertama dulu ya ya teman-teman sekalian nah moga mau ganti juga terserah terserah mau ganti juga terserah ya oke eh jangan lupa terakhir teman-teman sekalian ditambah lagi dengan salah satu ini dengan inovasi inovatornya atau pembuatnya inovatornya oke disini terkait dengan eh apa namanya usul ini saya masuk kegantikan dia dengan ya kita nah kita masuk disini di kelas inovatornya kita jadikan dia sebagai eh halam utam oke tarik saja gitu ya di inovatornya nah inovatornya ini teman-teman sekalian tinggal mengisi ya sabar saya ganti dulu dengan gambar inovator gitu ya inovatornya saya ganti dulu dengan gambar yang menarik oke itu ada misalnya ya nah sudah nah bagaimana cara memposting ya nah bagaimana cara memposting kita kembali ke home ya untuk kita membuat yang pertama kita sisipkan ya ingat disini ada penyisipan teks gambar disematkan link dan dari drive website nah tetap letaknya gimana ini sama dengan website teman-teman sekarang sama juga dengan website kita home dulu ya kalau kita letakkan dulu apa yang kita meletakkan disini misalnya kita mau pasang halaman kita dengan sambutan oke klik ini terus kita bikin sambutan atau selamat data oke oke sudah kita lihat kan ya disini kan teksnya nah disini teman-teman sekalian bisa memilih ya memilih gambar apa disini terserah atau memilih kalender atau peta atau apa terserah ya mengupload apa juga terserah disini ya atau memilih video YouTube kita ya ya ucapan selamat datang ini biasanya kita pasang dengan foto kita ya ya foto sebagai suara general manager ya yang ambil dari gambar dari ya drive ya kita ambil dari drive saya belum ada belum ada ya belum ada kita ambil dulu uploadnya di gambar dulu yang ambil gambar kalau sulit upload saya upload upload kita upload gambar dari komputer kita oke nah kita pasang selamat datang ya bisa lebih sedikit sepede kelihatan iya oke nah disini dicampaikan Assalamualaikum selamat selamat datang di site ya kemudian kita pasang ya pokoknya dibuatlah apa yang harus dibuat oke sudah selesai ini untuk yang pertama ya alam yang pertama juga kita membuka jadwal ini alam yang pertama hilang kan kita buka visi misi sekolah ya pertama hilang topatornya hilang oke yang gambar yang om tadi hilang kemudian kita nambah lagi dengan tambahkan lagi dengan disini misalnya kita menambah ya kita menambah disini adalah kalender kita ya kita nambah kalender saya nah kalender ini teman-teman sekalian sudah harus ada pada kalender google gitu ya ambil dari gmail saya ya oke kita sisipkan nah kalendernya kita sisipkan disini nanti dia akan menuju kalender ya selama saya punya kalender yang ada pada kalender google saya kemudian kita sisipkan lagi disini dengan pita saya pita sekolah gitu ya kita ada disini dengan SMPN1 Bandai ya sorry oke mandak ya nah oke kalau tidak kalau nggak ada eh maluk tinggal ya maluku 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 ini ada sini oke ini dia kalian kita pilih cari disini oke nah kalian saya pulau bandak ini ya kita cari dulu disini ada SMPN1 Bandai ini ada ini ada segala ya SMPN1 Bandai oke kita pilih nah otomatis dia akan jadi nah ini SMPNya sekolah SMP iya nah itu kan oke kita pilih nah berarti di saya sudah ada SMPN1 Bandai oke nah ini di klik saya disini dengan peta lokasi sekolah disini dipasang dengan kalender akademik ini nanti di edit di kalender di gogel oke kemudian teman-teman sekalian ini alamat depan nah alamat depannya juga teman-teman bisa menyisipkan daftar isi ya tinggal menyisipkan daftar isi saja ada ini ya di halaman situ sudah ada ini selamat datang ya kemudian untuk melihat hasilnya ya teman-teman sekalian mau lihat hasilnya ini terlaki jauh nah hasil ini dapat dilihat dengan menggunakan eh komputer laptop bisa menggunakan iPhone HP ya nanti di HP dia akan muncul demikian jadi HP dia akan muncul seperti demikian nantinya ya ini ada menu-menunya ya kan ada menu-nya ya tinggal kita pilih tinggal kita pilih menu-nya ya akan muncul demikian ya kita pulih terus ada layarnya lebar HP juga tapi layar lebar jika kita membalik kita lens capnya ya ya oke ini adalah salah satu apa namanya bentuk ya jadi kita telah tunjuk oke kemudian teman-teman sekalian ya dan seterusnya teman-teman tinggal meninovasi diri dengan memberikan apa tambahan apa di sini ya saya contohkan dengan kelas tugas-kelas nah tugas-kelas di sini teman-teman sekalian dibuat eh satu misalnya yang dibuat di sini tinggal diarahkan eh tugas kelas sembilan ya nah di sini tinggal teman-teman membuat di sini tugas ini adalah tugas siswa berupa satu ya eh hasil lingkasan tergantung ya dua ya portofolio siswa dan seterusnya dan seterusnya gambarnya disesuaikan gambarnya dibuat gambar apa ya ya jangan lupa folder-nya jangan lupa dipasang folder-nya di sini teman-teman sekalian ya add itu digantung ya eh yang mudah dicari oke 2020 oke ini pasang di tengah boleh di samping boleh besar boleh ya terserah jika kita membuat membuka semua halaman maka akan muncul ya folder-nya sebenarnya di tugas kelas sembilan A ya teman-teman sekalian teman-teman sekalian ini nanti ada teman-teman tinggal mengupload ya mengupload tugas siswa di sini semua gambarnya apa-apa diambil dari mana ya oke ya ini nanti akan jadi hasil tersendiri buat teman-teman sekalian oke kemudian nah ini sudah selesai semua teman-teman sekalian misalnya sudah selesai dalam pembuatan nah supaya orang bisa lihat ya kita bagikan link ini kita bagikan oke kita bagikan bagikan dengan orang lain gitu ya supaya orang bisa lihat gitu ya oke kita bagikan oke kemudian nah ini kita bagikan dengan link yang bervariasi kita gantikan link disini oke ini oke dulu nah ini jangan dibatasi ya siapa saja yang memiliki link di klik oke oke ini status dipopulasikan umum ya kemudian kita selesai ya selesai teman-teman sekalian kemudian kita lihat pengaturan setelan untuk setelan semua sudah di katakan kategori oke semua oke selesai sudah ini kemudian kita sudah membuat ini menjadi bisa dilihat oleh umum maka kita mempublikasikan oke nah ingat publikasi ini adalah nama website kita ini sudah ada dengan portfolio kelas 9 nama website nya ini sites.google.com slash sb slash portfolio tergantung sini sekalian mau ganti nama juga dengan nama pemilik ya tiano bin portfolio ya misalnya portofolio guru misalnya portofolio misalnya ya nah dia akan jadi sini lagi ya kita cari portfolio guru ya oke ini setelan minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan status jangan ini harus ditampilkan terus kita publikasikan klik maka setelah kita mempublikasikan otomatis link ini sudah aktif link berbagi sudah aktif jika bapak ibu membuat perubahan membuat perubahan dimana saja ibu jangan lupa mempublikasikan ya kemudian link ini sudah aktif kita ambil salin linknya nah kita salin linknya ya kita jadikan link ini menjadi lebih dikenal kita buat dalam dengan menggunakan browser pihak ketiga mengambil dengan pihak ketiga bisa menggunakan dia dengan bit.ly ya oke bit.ly kalau yang belum ya kalau yang belum menggunakan menggunakannya ini kan pertama kali ya pertama kali buatkan akun ya kita mulai dapat mulai gratis ya gratis saja oke kita gratis oke sudah selesai kita gratis oke ini dia kita dapatkan gratis ya untuk link ini untuk bit.ly ini ya kita mulai dengan daftar oke kita daftar kita ngambil jangan terlalu susah kita langsung daftar dengan google kita ya klik karena ini masih aktif dengan google saya ini yang saya punya yang saya lagi pakai disini untuk kita klik ya oke selesai ini dia sudah ada ya kita create new build account oke dicari diminta verifikasi kendaraan oke ini sudah kita verifikasi berikut hidrat kebakaran semua kita verifikasi oke verifikasi oke welcome to nulin oke sudah oke kita gunakan untuk personal use ya gitu ya klik personal use oke oke ini kita gunakan dia dengan namanya ya oke oke ini kita ambil semua ya kita ambil semua aja kita gunakan untuk semua untuk semua oke 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 save itulah selesai kita punya pg3 untuk meringkas oke yang tadi disini linknya jangan lupa linknya ini linknya kita saling link atau copy link kita bawa kesini kita create create disini kita pastikan ctrl ctrl ya terus nah dia sudah jadi link yang terpendek nah link ini kita bisa ganti dia dengan nama kita oke berubah saya juga boleh saya tes ya datar jangan pakai spasi ya saya tes datar nubin oke kita save oke kita save terus kita copy kita copy kita sampaikan dia sudah jadi satu ini kan nah jika kita buat disini jadi kita 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 dengan bit.ly harus miring tadi saya tes data nubin enter nah saya disini terbuka kan nah silahkan teman-teman sekalian silahkan ya oke teman-teman sekalian ini salah satu eh portfolio untuk dibuat oleh guru dan mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa sekali lagi ya untuk like subscribe di lastik channel ya kemudian bagikan